bikin kita kayak apa ya, kayak mabok ya sudah, dinikmati saja oke, nah sekarang aku mau bacain beberapa pertanyaan dari netizen nih, yang udah diambil mungkin gak terlalu banyak, karena kan takutnya ada yang udah aku tanyain juga gitu kan ya mbak oke, ini pertanyaan dari Dian hal apa yang ingin banget dilakuin nih sama Mbak Syarita setelah pandemi ini? traveling traveling? ya wah, tapi aku juga ngeliat sih mbak banyak banget foto-foto pake koper itu traveling kemana yang diinginkan? kalau foto pake koper itu kan sebenernya fotonya pas lagi pandemi ini ya jadi itu sebenernya jalan-jalannya cuma ke taman belakang, ke taman samping gak yang keluar rumah gitu cuma karena dari dulu tuh saya dan keluarga emang suka banget traveling itu salah satu hal rutin yang kalau ada rezekinya pengen selalu dilakukan gitu setiap tahun gitu kemanapun mau dalam negeri maupun luar negeri jadi itu salah satu momen keluarga yang paling ditunggu sebenernya untuk traveling dan sekarang karena pandemi udah bisa ya ya sudah dinikmati saja travelingnya ke taman belakang kalau bucket listnya nih mbak setelah pandemi kemana nih yang paling banget pengen? keliling Indonesia karena banyak banget loh sebenernya spot-spot di Indonesia yang belum di kunjungi dan kemarin-kemarin kayak lumayan menyesal pilihan apa ya destinasinya jauh-jauh dulu padahal di Indonesia aja udah banyak banget spot-spot bagus yang belum di kunjungi terus kalau internasionalnya pengen ke Iceland Iceland, wah liat yang Aurora Boreal disitu ya? udah, udah pernah di Tromso itu di salah satu kota di Norwegia pas banget sih sebelum pandemi itu kayak salah satu kajaiban dunia yang pernah dilupakan gitu indah-indah banget aku iri, aku iri banget soalnya kayak aku cuman liat luat Instagram aja bagus banget bagus-bagus itu apa ya bikin kita kayak apa ya kayak mabok karena bagus banget gitu kayak amaze gitu itu sampai ke bawah mimpi pasti ya mbak kayak malem tuh aduh gak mau tidur pengen liat ini dulu gitu iya sih membekas banget sih membekas banget apalagi maksudnya kadang-kadang juga bukan destinasinya sama siapanya juga kan itu itu mengaruh banget gitu betul-betul, tapi kalau misalkan tempat wisata di Indonesia nih yang udah pernah didatengin dan gak bisa dilupain dimanapun Indonesia 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 lah itu tuh, Indonesia tuh banyak banget spot yang belum saya kunjungi gitu yang gak bisa dilupain sejauh ini masih NTT sih iya, Sumba gitu Pink Beach kah atau Komodo? gak sampe malasnya lu kok nama kotanya apa ya salah satu kota di NTT itu tapi waktu itu tuh belum se-hit sekarang sih karena udah cukup lama banget kesananya makanya sekarang tuh kayak perlu di-list gitu ini kayak kita harus kesini bahkan ke Pink Beach aja saya belum pernah maksudnya ke Komodo Island belum pernah, ke Raja Empat belum pernah kayak harus banget kan kesana gitu jadi itu salah satu beberapa list yang harus dikunjungi banyak sih sebenernya gak cuma satu wow tapi kalau misalkan kan tadi katanya Mbak Sharifa juga suka banget nih sama pantai aku ada saran nih yang kayaknya kalau misalkan dari Jakarta tuh gak akan gak akan lama-lama banget ya ini bisa ke Lampung Lampung? Lampung? Telukiluan iya kayaknya pernah baca deh soal itu iya nah itu kalau misalkan waktunya lagi pas Mbak terus abis itu pas ditulukiluannya itu kita bisa kayaknya kalau pas dilepas pantainya itu bisa ngeliat Dolphin oke apa teluk tiluan kan? namanya tiluan teluk kiluan pakai kak kilu nah itu juga bagus banget oke ini aku balik ke pertanyaan netizen dulu nih ya oke oke ini banyak banget yang komen sama veteran tuh apa ya itu kayaknya mungkin yang request-request kalau Mbak Ayang bisa kita mau wawancarain sama GRID oke 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 nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari at andrean alexander hi andrean dia nanya peran yang paling susah didalami perannya apa tuh? sejauh ini sih darah di rumah darah sih salah satunya yang ya itu cukup cukup berat untuk mengalaminya itu kenapa tumbuh beratnya? eee karena kalau buat saya tuh saya rasa harus melepas hampir 100% dari seorang syarifa danis untuk menjadi seorang darah wow berarti memang karakternya beda banget ya iya tapi tetep bagus banget aku belum nonton rumah darah karena aku gak berani nonton film horor wow nonton dong nonton dong sama nanti ada film yang mau keluar tanggal 24 Desember 2027 kamu harus nontonnya aku bakal nyiapin diri dulu aku akan nyiapin diri dulu oke pertanyaan selanjutnya dari at andin underscore meta kalau tadi pertanyaan aku dibandingin sama drama kalau dia nanya lebih pilih film horor atau komedi? dua-duanya boleh gak? boleh dia juga gak bilang harus pilih salah satu kok mbak dua-duanya genre favorit horror dan komedi genre favorit oke sudah terjawab nih buat andin meta horror dan komedi dua-duanya favorit hai andin semoga terjawab ya oke ini pertanyaan dari at sylvia dian.85 hai sylvia gimana 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 cara yang dilakukan oleh kasyarifa untuk mendalami suatu karakter tergantung karakternya apa biasanya sih saya banyak ngobrol sama penulis dan director karena biasanya awalnya dari penulis kalian punya bayangannya karakternya seperti apa reading terus banyak nonton film yang mungkin kurang lebih karakternya ada yang bisa diambil dari film-film yang karakternya mirip dan baca dan mbak pokoknya mendalaminya yang penting kita tahu dulu gitu ya mbak karakter yang mau dimainin kayak gimana mungkin ya iya betul betul nah ini kayaknya aku pilihan pertanyaannya udah selesai nih kalau misalkan aku nah tapi aku mau sekali lagi nih ngingetin temen-temen mbak gimana sih caranya buat nonton work from home kamu bisa nonton work from home di goplay kamu harus download dulu aplikasinya goplay harus punya accountnya yaudah kamu tinggal pilih nanti ada serial comedy pendek work from home pendek hanya 15 menit tapi ceritanya pasti relate banget sama kamu yang mengalami work from home di rumah ok dan kenapa nih mbak harus nonton work from home karena relate kamu bakal ngerasain iya itu saya juga ngerasain kayak gitu itu kamu bakal menonton kamu sendiri loh di serial itu kayak ngaca gitu ya mbak ya iya dan kocak banget lucu banget menghibur banget kamu pasti ketawa-ketawa deh nonton ya oh bener-bener dan pastinya kenapa harus nonton karena ada Mbak Syarisa Danis betul? iya dong iya dong ada saya ada Rahel Amanda ada Andri Mas Hadi ada Mike Lukok ada William Sari ada Jerome Kurnia dan ada Paris Nahdi ada Danny Weller dan ada Aprilia wah banyak banget nih pemainnya dan pasti seru banget seru seru aku bakal langsung nonton lanjutannya aku bakal langsung nonton lanjutannya sekarang Mbak makasih banget udah terimakasih banyak Andri terimakasih banyak Andri terimakasih lo sudah diundang oleh Great ID semoga terjawab ya pertanyaannya semuanya semuanya terjawab dengan sangat baik kayak mungkin kalau misalkan guru-guru ngasih nilai mungkin ini nilainya 100 kali ya Mbak ya wadaw thank you loh hahaha tapi jangan dikasih pertanyaan beliau lagi aja enggak enggak lagi hujan oh iya Mbak nanti kalau misalkan ada film lagi atau mau promo-promo lagi dan pandeminya udah selesai jangan lupa main-main countergrid ya Mbak siap thank you terimakasih lo undang-undang ya thank you Ade terimakasih masih diundang bye terimakasih semua yang sudah nonton ya terimakasih sudah mendengarkan wawancara ini bye 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 terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid